Bu Fitri, saya disuruh Bu Yanti buat ngambil mie satu kardus Ah iya Bu Sulastri, mau mie apa? Mie goreng ya Oke sebentar, saya ambilin dulu Ini Bu Sulastri, Bu Yantinya kemana? Kok sampe nitip belanjaan ke ibu? Lagi sibuk Bu, ngurusin anaknya yang rewel Bu, katanya gak bisa keluar, jadi nitip deh ke saya Ya sekalian aja, saya mampir mau beli baso ke depan Bu Sulastri, mau kemana buru-buru? Loh kok wajahnya panik gitu? Ini Bu, saya mau belanja sayur di depan komplek, tapi dompet saya ketinggalan di dalam rumah Ya tinggal ambil aja Bu, kan masih di depan rumah, gampang kan? Iya, tapi rumahnya udah saya kunci Bu, dan kuncinya di bawah anak saya Dia masih di sekolah sekarang, jadi saya gak bisa masuk lagi Waduh gitu ya Yaudah Bu, mutang dulu aja ke Kang Sayur, kan cuma beli sayur Nanti besok-besok bisa dibayar kalau dompetnya udah ketemu Iya, saya juga kepikiran gitu Bu, tapi masalahnya saya udah ngutang di mana-mana Kang Sayur udah gak mau kasih saya ngutang lagi Makanya saya kepikiran, gimana kalau saya pakai nama ibu aja? Pakai nama saya? Maksudnya gimana? Iya Bu, ibu kan belum pernah ngutang ke Kang Sayur Jadi kalau saya pakai nama ibu, pasti diizinin Nanti saya yang bayar kok, tenang aja Cuma buat beli sayur gak bakal banyak Gimana Bu, boleh ya? Hmm, yaudah gak apa-apa deh, lagian cuma buat beli sayur kan Saya percaya sama Bu Sulastri, tapi janji ya Nanti beneran dibayar, saya gak mau jadi kena masalah kalau gak dibayar Iya, iya Bu, tenang aja Saya pasti bayar kok Makasih ya Bu Endah, ibu baik banget Saya jadi tenang sekarang Yaudah Bu Sulastri, saya pulang dulu ya, mau masak buat makan siang Iya Bu, makasih banyak ya, hati-hati di jalan Enaknya masak apa ya buat makan siang nanti? Saya lagi bingung nih Bu Omat Masak ayam goreng aja Bu, pasti enak Anak-anak saya juga suka banget kalau dimasakin ayam goreng Iya juga ya Bu, ayam goreng itu selalu jadi favorit Boleh deh saya masak ayam goreng juga buat makan siang Kang, saya mau ayam sekilo ya Oke Bu, bayar sekarang kan, berapa kilo tadi, sekilo kan Bayarnya nanti aja Kang, catat aja ya Kang, atas nama Bu Endah ya, gak apa-apa kan Oh, atas nama Bu Endah ya Bu, baik Bu, nanti saya catat ini ayamnya Makasih ya Kang Loh, Bu Lastri, kok atas nama Bu Endah bukannya ibu yang beli? Iya Bu, jadi gini, Bu Endah itu sebenarnya punya hutang ke saya Tapi dia belum bisa bayar sampai sekarang Daripada saya yang harus repot Nagi Dia nyuruh aja ngutang pakai nama dia, jadi beres kan? Oh gitu ya Bu, saya baru tahu soal itu Yaudah yang penting Bu Endah bayar nanti ya Iya, tenang aja Bu, ini urusan saya sama Bu Endah Gak bakal ada masalah, saya kan gak mau rugi juga Bu Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Kang, ada apa ya? Tumben siang-siang kemari? Ini Bu, saya cuma mengisi ini Bu Ini apa ya Kang, kok? Ada tagihan segala? Itu tagihan belanjaan kemarin Bu, atas nama Bu Endah Bu Lastri bilang katanya kalau belanja dia kemarin ngutang atas nama ibu Bu Tapi saya gak pernah belanja sebanyak ini Kang, apa gak salah nih? Ya saya cuma catat sesuai yang dibilang Bu Lastri Bu Belanjaan atas nama ibu saya kira gak ada masalah Karena Bu Lastri yang bilang Bu Aduh Kang, kayaknya ada salah paham disini Bu Lastri cuma pinjam nama saya buat belanja Itu bukan saya yang belanja, tapi dia Tapi katanya Bu Endah yang hutang sama Bu Lastri Jadi saya pikir memang beneran ibu yang belanja Saya gak ngerti urusan kalian Cuma ikut yang dibilang Bu Lastri aja Bu Wah, ada yang gak bayar seni sama Bu Lastri Apa-apaan ini pinjam nama buat hutang segitu banyaknya? Ya udah Kang, saya bayar aja deh sekarang Biar gak ada masalah lagi Berapa totalnya? Totalnya jadi 200 ribu Bu Sesuai dengan catatan kertas itu Bu Ini Kang uangnya, saya bayar semua ya sekarang Biar selesai urusannya Makasih ya Bu Endah Semoga gak ada masalah lagi ya Bu Kalau gitu saya bawa masalah dulu ya Bu Iya Kang, hati-hati di jalan ya Pak RW, ini kopinya Terima kasih Bu Fitri Ini kopi pahit pake garam dikit kan Biar ada rasa asin-asinnya gitu Iya, sesuai pesanan Pak RW Wah, mantep banget ini Lagi capek-capek abis geling kampung Paling enak sederhana sambil minum kopi begini Kepala yang pusing ini berasa langsung plong Pusing kenapa Pak RW? Aduh, gimana gak pusing? Bu Fitri, tiap hari aja ada J.B. Bu yang kena ajab Entah karena suka buang sampah sembarangan Atau pelihara ayam Tapi gak diurusin Iya, itu kan buah dari perbuatan mereka sendiri Pak Emangnya siapa yang kena ajab kali ini? Siapa lagi kalau bukan Bu Laila Belum selesai usap Bu Marni Yang suka buang sampah ke rumah orang Sekarang Bu Laila pelihara ayam Tapi gak pernah dikandangin Alhasil kan ayamnya Jadi bikin online satu komplek Sampai saya aja Usap gara-gara ayamnya Bu Laila Alhasil lorak bil saya Terus dibawa ke bengkel deh Iya sih Pak RW Emang aneh-aneh ibu-ibu komplek kita ini Ngomong-ngomong Bang Sali kemana Pak RW? Biasanya kan gak pernah jauh-jauh dari Pak RW Kalian kan udah besti banget Dia lagi ke buskesmas Bu Kena diarek, kasihan Mungkin salah makan kali ya Bu Fitri Saya disuruh Bu Yanti Buat ngambil mie satu kardus Ah iya Bu Sulastri Mau mie apa? Mie goreng ya Oke sebentar Saya ambilin dulu Ini Bu Sulastri Bu Yantinya kemana? Kok sampe nitip belanjaan ke ibu? Lagi sibuk Bu Ngurusin anaknya yang rewel Bu Katanya gak bisa keluar Jadi nitip deh ke saya Ya sekalian aja Saya mampir Mau beli basok ke depan Oh Anaknya lagi sakit ya? Enggak sih Bu Cuma lagi rewel aja Bu Maklum Anak kecil kadang moodnya naik turun Iya Namanya juga anak-anak Jangan kan anak kecil Istri saya aja moodnya naik turun Yaudah deh Saya pamit dulu ya Pak RW Bu Fitri Oh iya hati hati Bu Sulastri Jangan lupa mampir lagi ya Kalau lewat Pasti Mari Bu Fitri Pak RW Ibu Wati Udah dengar belum kosi panas hari ini? Katanya ya Bu Enda tuh hutangnya Dimana-mana Gak nyangka banget kan? Padahal kelihatannya Orang lumayan berada Wah Masa sih? Tapi ya kayaknya bukan cuma Bu Enda deh Kemarin Bu Yanti juga dapet tagihan gak jelas Katanya hutang di warung mana gitu Anik banget kan? Ih Iya Kayaknya makin banyak aja yang punya hutang sekarang Coba nanti kita tanyain ke Bu Fitri Mereka berdua punya hutang gak di warungnya? Siapa tau kan mereka punya ya? Bu Fitri Kamu habis dari mana? Tumben telat datang kesini Biasanya kamu yang paling duluan Iya nih Saya habis jengukin Bang Sali di Buskesmas Kasian dia kena diare Jangan-jangan Bang Sali diare Gara-gara makan nujak mangga Hasil nyolong Di halaman rumahnya Pak RW Tapi kok cuma Bang Sali aja yang sakit ya? Kita yang makan sama-sama kok gak apa-apa ya? Hahaha Ya gak tau juga Bu Amat Mungkin Perutnya Bang Sali aja yang lagi gak beres kali Eh ngomong-ngomong Ini tadi lagi pada ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget obrolannya Kita lagi ngegosipin soal hutang Bu Fitri Katanya Bu Enda sama Bu Yanti itu hutangnya banyak Mereka ada ngutang gak di warung kamu? Hmm Kalau Bu Enda sih kayaknya gak ada ya Dia kan masih warga baru di komplek ini Belum pernah belanja kayak di warung saya Tapi kalau Bu Yanti ada Tadi siang dia ngambil mie goreng satu dus Tapi yang ngambilnya Bu Sulastri Emangnya ada apa nih? Wah Bu Sulastri lagi? Duh Kok saya jadi makin curiga ya sama dia? Soalnya kemarin Bu Sulastri juga ngutang di kang sayur Pake nama Bu Enda loh Eh Taunya siang tadi saya denger gosip dari ibu-ibu Bu Enda tuh gak pernah ngutang di kang sayur Serius Bu Omad Jangan-jangan Bu Sulastri itu suka pinjam nama orang buat ngutang Kalau bener bahaya juga nih Ntar yang kena tagi orang lain lagi Waduh Kalau kayak gitu bisa kacau dong Orang yang gak ngutang malah kena getahnya Makanya ini udah banyak yang curiga sama Bu Sulastri Kita harus lebih hati-hati Kalau dia mau ngutang Jangan dikasih Takutnya nanti kita yang kena tipu Iya setuju Ntar kalau ketemu kita tanya baik-baik deh Biar jelas semuanya Iya bener juga Kita gak bisa asal nuduh Tapi gak salah juga buat lebih waspada Jangan sampai kejadian begini Bikin ribut lagi di kompleks Wah gelang yang dipake ibu tadi bagus banget Aku jadi kepengen deh Tapi gimana ya caranya Biar bisa dapet gelang kayak gitu Bapak belum transfer bulan ini Jadi gak bisa beli Eeeh Aha Aku tau harus gimana Ci Saya mau beli gelang yang ini dong Yang dipake sama ibu-ibu tadi ci Tapi catat aja dulu ya Bayarnya nanti Hei ya Catat dulu mah Boleh aja Tapi pake nama siapa Hei hei Tenang aja ci Catat aja Pake nama bu Enda Dia itu temen saya Temen deket ci Tadi dia udah titip ke saya Buat beli gelang ini Katanya nanti dia transfer langsung ke Cimei Buat bayar Hei ya Bu Enda yang baru pindah itu kan Yang lumahnya di ujung jalan kompleks mah Iya betul banget itu dia Kita tuh sering ngobrol bareng Dia orangnya baik banget Saking sibuknya ngurus pindahan Makanya dia nitip beli gelang lewat saya Nanti bayarnya pasti di transfer ci Oke deh Kalo begitu Oe catat dulu ah Oe percaya sama bu Sulastri mah Makasih ya ci Gak bakal lama kok Nanti bu Enda pasti langsung transfer Saya pamit dulu ya Hei ya Iya bu Sulastri Tapi jangan lupa mah Kalo udah di transfer Kasih kabar lah sama oe Pasti ci Gak usah khawatir Nanti saya kasih kabar Nah Dapet juga gelangnya Tanpa harus keluar duit Pinter juga aku ini Bu Enda Kedatangan oe kesini Mau ngasih ini mak Surat tagihan lagi Kali ini apa lagi Hai ya Ini tagihan gelang emas Bu Enda Loh Tapi saya gak pernah beli Perhiasan apapun ci Saya juga gak punya gelang emas Kok bisa ada tagihan kayak gini Ini sih katanya Arna selama kamu luolang Jadi saya langsung Kilim mah kesini Nama saya Kata siapa ci Kata bu Sulastri mah Kemalin dia dateng ke toko oe Beli gelang mah Katanya iu orang mau telan sepel Tapi oe tungguin kok gak ada Makanya oe kesini ya Mau kasih sulat ini Astaga Bu Sulastri ini emang keterlaluan Dia suka begitu Pakai nama orang sembarangan buat ngutang Terakhir juga Dia sempet pinjam nama saya Buat belanja sayur Terus pinjam uang atas nama saya Sekarang dia berulah lagi Kesabaran saya udah habis Ini gak bisa dibiarin lagi Iya iya bu Tapi oe kan cuma ngejalanin kewajiban aja Dia bilang sama oe titip lah Atas nama yuk orang Jadi oe percaya aja mah Gak nyangka bakal jadi masalah Iya jelas masalah ci Saya gak pernah pesen apa-apa Gak pernah minta tolong beli gelang juga Ini harusnya jadi tanggung jawab dia Bukan saya Aduh gimana sih Bu Sulastri ini Iya Jadinya ini kamu gak nitip lap-lapun lah ke dia Gak sama sekali ci Ini fitnah Sudah lebih dari sekali Bu Sulastri begini Makanya saya harus tegur Dia pikir bisa main-main Pake nama orang Terus lepas tangan gitu aja Hai ya Oe pusing ma Oe jadi gak enak sama lu Ola gak Terus kalo gini tagihan ini Gimana ma Nanti saya temuin Bu Sulastri dulu Harusnya dia yang tanggung jawab Saya gak bakal bayar Barang yang saya gak pernah pesen Oke 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 Tapi tolong cepet ma Biar oe bisa Ulus ini ke buku kelas Jangan sampai jadi masalah besar Pasti ci Saya akan selesaikan ini secepatnya Tapi kalo sampe gak ada respon dari dia Saya bakal ambil tindakan lebih tegas Gak bisa kayak gini terus Yaudah ma Oe tunggu kabar baiknya Makasih ya Bu Udah jelasin sama oe Sama-sama Ini saya yang harusnya minta maaf Karena gara-gara Bu Sulastri Kamu jadi kena repot Hai ya Tak apa-apa Semoga cepet beles ha Pasti Saya gak bakal tinggal diam Kalo begitu oe pamit dulu ma Bu Sulastri Kamu pake nama saya Buat beli perhiasan ya Ini maksudnya apa Eh Enggak Bu Mungkin ini cuma salah paham aja deh Saya gak pernah pake nama kamu Buat apa-apa kok Salah paham gimana Ini jelas-jelas ada dua tagihan Atas nama saya Semuanya udah tercatat Kamu masih mau ngelak Aduh Bu Endah sabar dulu ya Bu Endah kan tau keadaan saya Lagi susah Nanti saya bayar kok Cuma nitip nama aja Gak ada maksud apa-apa Tenang aja ya Pasti beres kok Nitip nama Kamu pikir ini urusan kecil ya Nitip nama seenaknya Buat beli barang mahal Terus tagihannya lari ke saya Ini udah keterlaluan Bu Sulastri Ya ampun Bu Endah Saya cuma butuh waktu sedikit aja Nanti kalo udah punya uang Saya lunasin kok Kamu jangan khawatir Waktu apa lagi Kamu udah mainin nama saya Di hadapan orang banyak Tagihan ini kalo gak saya beresin Reputasi saya yang kena Dan kamu enak-enak kan Minta waktu Eh denger gak tuh Bu Sulastri lagi kena tegur Rasain tuh Siapa suruh Suka aneh-aneh Iya saya denger Parah banget sih Bu Sulastri Saya sampai gak habis pikir loh Kok bisa ya Dia berani banget Pake nama orang Buat belanja Tapi Eh eh Bu Endah Saya janji kok Saya gak akan lepas tangan Ini cuma soal waktu Biar saya urus semuanya ya Jangan cuma janji Kalo sampe tagihan ini Gak beres dalam seminggu Saya laporin kamu Saya gak main-main Bu Sulastri Iya iya bu Saya pasti urus deh Jangan sampai Saya balik lagi kesini Ini peringatan terakhir Bang Saya mau beli karpetnya ya Yang paling mahal Yang kualitasnya paling bagus Biar tahan lama Siapa Mau warna apa bu Warna apa aja bang Yang penting bagus dan mahal Tapi bayarnya ngutang ya bang Disini kan bisa angsuran ya Iya bang Bisa dicicu Atas nama siapa bang Biar saya catat Pakai nama Bu Endah aja Loh Kenapa ada tulisan Bu Endah di wajah bu Hah tulisan apa Kamu ngomong apa sih Nih ibu Coba ibu liat aja di kaca bu Loh Kok bisa ada tulisan ini Kenapa ini Kenapa ini gak bisa dihapus Bu Mungkin ini soerang Atau mungkin ini peringatan ya Ya saya gak ngerti Bu Tapi tulisan itu jelas banget Lalu aja ibu Aduh Aduh Ini apa-apaan Gimana bisa kayak gini Hah Gak masuk akal Ini gak bisa dibiarkan Saya harus pergi Kenapa Semua ini harus terjadi sama aku Apa ini aja Untuk semua kesalahanku Apa aku dihukum Karena sudah seenaknya Pakai nama orang buat belanja Aku gak pernah nyangkakan seperti ini Lebih baik Aku tutupi wajahku Aku gak tahan Lihat tulisan-tulisan ini Ini terlalu memalukan Aku pikir Kalau aku sembunyi Di balik kerudung ini Orang-orang gak akan Lihat dosa-dosaku Tapi Aku tetap lihat semuanya Nama-nama ini Semua kesalahanku Tertulis disini Ini gak ada gunanya Aku gak bisa lari dari ini Dosa-dosa aku Terus mengikuti Mau sembunyi Di balik apapun Tulisan ini tetap ada Dan gak akan bisa terhapus Apa aku benar Benar-benar gak bisa Memperbaiki semuanya Apa ini akhirku Bu Yanti Kamu lihat gak bu Tiap kali Bu Sulastri nyebut nama kita Langsung muncul tulisan Nama kita di wajahnya Kayak Di cap permainan gitu Iya bu Aku tadi lihat sendiri Waktu dia nyebut nama aku Buat ngutang Sama tukang sayur Tiba-tiba ada tulisan Yanti Muncul lidahinya Ini benar-benar azab Buat dia Siapa suruh Pakai nama orang Buat ngutang Gak tau malu Benar tuh orang Sumpah Emang gak tau malu Banget sih Setiap hari Dia bawa-bawa nama kita Kesana kemari Mana hutangnya Gak pernah dibayar lagi Tolong Saya gak tau harus gimana lagi Bu Yanti Bu Endah Tiap kali saya ngomong Nama kalian muncul di wajah saya Ini kenapa Saya gak tahan begini Semua orang ngeliat saya Kayak ngeliat hantu Ini balasan buat kamu Kamu pikir enak Pakai nama orang buat ngutang Sekarang Kamu harus tanggung jawab sendiri Akibatnya Kamu selama ini enak aja ya Ngutang sana-sini Pakai nama kita Orang kira kita yang punya hutang Padahal kamu Sekarang tiap kali nyebut nama orang Tulisan nama itu langsung muncul di wajah kamu Itu tanda Bahwa semua orang harus tau Apa yang kamu lakukan Tapi Saya Saya gak bermaksud begitu Saya cuma Ya kalian tau sendiri Hidup saya susah Saya butuh bantuan Bantuan Kamu kira Ngambil nama orang Buat ngutang itu bantuan Itu bohong Bu Sulastri Dan sekarang Semua kebohongan kamu terungkap Gak ada lagi yang bisa kamu sembunyiin Kamu harus bayar hutang-hutang itu Bu Sulastri Kalau enggak Bakal lebih banyak lagi nama yang muncul di wajah kamu Semua orang bakal tau Siapa aja yang udah kamu bohongin Saya janji Saya bakal bayar Tolong Kasih saya waktu Kita gak peduli lagi Bu Sulastri Ini semua udah jadi urusan kamu sendiri Semoga kamu belajar dari kejadian ini Ini semua salahku Kebohonganku menghancurkan semuanya Aku gak nyangka Dampaknya bakal sebesar ini Aku kira pinjam nama orang cuma hal kecil Gak bakal ada yang tau Tapi lihat sekarang Semuanya berantakan Orang-orang tau Mereka semua ninggalin aku Apa gunanya punya uang Kalau semua orang benci sama aku Apa gunanya Kalau tetangga aja bahkan gak mau sekedar menyapaku Lihat aku Siapa aku sekarang Dulu Bu Sulastri dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya Tapi sekarang Semua udah berubah Bahkan anak-anak kecil Takut melihat aku Mereka lari Setiap aku lewat di depan rumah mereka Apa aku bener-bener seburuk itu Apa aku pantas buat dibenci kayak gini Seandainya aku gak bohong Seandainya aku gak pakai nama orang lain Kenapa aku tega Aku tahu itu salah Tapi aku terus aja melakukan itu Semua karena uang Aku pikir semuanya bisa selesai cepat Kalau aku pinjam nama orang lain Tapi nyatanya Aku malah merusak semuanya Dan sekarang Aku yang harus bayar semua hutang itu sendirian Gak ada yang mau nolongin aku lagi Lebih dari itu Aku kehilangan semua orang Teman-teman yang dulu selalu ada buat aku Sekarang gak mau tahu lagi Bu Yanti Bu Pitri Bahkan tetangga yang lain Dulu Tetangga yang lain selalu ngobrol sama aku di pagi hari Tapi sekarang semua hilang Mereka menjauh Semua karena kebohonganku Apa yang aku punya sekarang Hanya hutang Dan rasa malu Yang gak akan pernah hilang